Wali Kota Jambi Syarif Falsa menghadiri acara wisuda Hafiz dan Hafiza jenjang SD dan SMP tahun 2022. Dengan acara wisuda ini, Wali Kota Falsa berharap jumlah Hafiz Quran di Kota Jambi terus bertambah setiap tahunnya. Selasa 21 Juni 2022, bertempat di Masjid Muhammad Fabian Putra, Wali Kota Jambi Syarif Falsa mewisuda Hafiz dan Hafiza Al-Quran jenjang SD dan SMP tahun 2022. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi turut didampingi perwakilan dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah beserta staf dan jajaran pemerintahan, serta dihadiri pulau Wali Murid Hafiz dan Hafiza. Wali Kota Jambi Syarif Falsa mengatakan jumlah wisudawan dan wisudawati SD SMP Tawiza Quran tahun ini berjumlah 5.460 peserta. Falsa berharap untuk tahun 2023, jumlah penghafal Al-Quran di Kota Jambi ada 10.000 anak, minimal 1 Jus. Untuk tahap kedua wisuda ini, tepatnya di akhir tahun ini. Sampai dengan hari ini, yang sudah dianggap ini SMP sejumlah 5.490 peserta. Taget kami di tahun 2023 berjelang akhir masa Jambi ada 10.000 anak-anak di Kota Jambi ini yang menjadi penghafal penghubungan, penimbau saat Jambi ini. Kemudian ini tahap pertama, tahap kedua nanti di akhir tahun yang ini. Dan ucapan beri terima kasih kepada Dinas Pendidikan, serta para Kepala Sekolah, kemudian juga pada Bungu Murid Hafiz dan Hafiza, dan anak-anaknya setahun dua yang sudah mendukung menguat anak-anaknya untuk menjadi paham alam. Semoga setiap ayat yang dibaca anak-anak ini akan mengalir pahalanya kepada Dinas Pendidikan. Amin.